Hai bunda, les tambahan merupakan bagian dari proses belajar anak yang tidak kalah penting ya. Les tambahan bisa berupa les mata pelajaran ataupun les minat dan bakat. Mungkin bunda setuju jika pernyataan tersebut ditujukan pada anak usia SD, SMP, bahkan SMA. Namun bagi bunda yang memiliki anak usia dini, apakah tepat jika didaftarkan untuk les akademik seperti matematika? Pada kesempatan live di Instagram Hai Bunda, psikolog pendidikan di tiga generasi, Rafika Aryani punya penjelasannya nih untuk bunda. Sebenarnya gini, usia dini ini adalah usia di mana kita mengajarkan, kita sebutnya dengan pra-academic skills gitu, atau pre-academic skills gitu. Nah, mengajarkan pre-academic skills itu kayak menghitung, membaca, menulis, jadi kemampuan-kemampuan akademik yang kita perlukan saat sudah mulai sekolah formal gitu, sekolah dasar dan seterusnya. Nah, kalau misalnya untuk anak usia 4 tahun, artinya anak usia dini, kita memperkenalkan bentuk-bentuk atau konsep-konsep akademik ini melalui permainan gitu. Bunda, kalau misalnya dia 4 tahun sudah di lesin matematika, takutnya malah justru ketika dia nanti sudah sekolah formal, malah jadi bosen sama matematika gitu. Kecuali ya, kecuali kadang-kadang kita juga bisa melihat sekarang kan cukup banyak ya kegiatan kelas yang lepasan gitu, jadi ada pendekatan psikologisnya, kadang juga setahu saya pengajarnya juga bahkan psikolog atau backgroundnya pendidikan atau psikologi gitu. Nah, mereka sebenarnya kayak kelas bermain, tapi mengajarkan konsep matematika di dalamnya gitu, tapi melalui permainan. Jika misalnya kegiatannya seperti itu, jadi kegiatannya tuh bermain, kegiatannya tuh fun buat si anak, tapi kita bisa lihat kayak misalnya bahkan sesimpel mereka nyanyi, tapi ada lagu 1, 2, 3, 4, itu kan sebenarnya juga konsep akademik gitu, konsep matematika juga yang nantinya akan dia perlukan juga saat dia nanti di sekolah formal gitu. Jadi, kalau saran saya sih sebenarnya usia 4 tahun, jangan les matematika yang formal dulu, takutnya malah nanti kebawa saat SD malah jadi nggak happy gitu.